Hai semua, Assalamualaikum Selamat datang kembali ya di dapur segembur Di video kali ini, aku mau bikin camilan dari bahan dasar pisang Cocok banget dimakan waktu hujan-hujan kayak gini Anget-anget Yuk langsung aja ke bahannya Ini dia bahan yang kita butuhkan, aku pakai pisang kandung Mau diganti dengan pisang lain, boleh Secuknya aja ya, kali ini aku cuma pakai 3 biji aja Nanti kita bakalan potong-potong Dan untuk lapisan luarnya, kali ini aku bikinnya setengah resep Jadi ini 35 gram mentega atau margarit 1 butir telur Nah seharusnya ini 1,5 ya Tapi karena setengahnya susah ya, yaudah aku kurangi aja jadi 1 Ini 7,5 sendok tepung terigu 100 ml air Dan coklat blok secukupnya Oh iya, minyak goreng juga ya, secukupnya Langkah pertama, kita masukkan air mentega atau margarin Dan kita masak hingga menteganya mencair Selagi menunggu menteganya mencair Kita potong-potong dulu pisangnya Kali ini aku cuma mau potong jadi 2 bagian Jadi agak besar ya Nah ini menteganya udah mencair Sekarang kita masukkan tepung terigu Aduk-aduk Hingga semua adonannya tercampur rata Dan gunakan api kecil Aduk-aduk hingga adonannya seperti ini Matikan kompor deh Tusuk-tusuk pisangnya Seperti ini Resep ini aku adopsi dari berbagai channel Karena udah banyak banget channel yang bikin camilan ini Jadi aku penasaran Kita tunggu adonannya hingga agak dingin ya Setelah agak dingin, kita masukkan telur dan aduk-aduk kembali Hingga tercampur rata Nah sebenarnya ini tuh adonan curas ya Aku pernah bikin, silahkan cek videonya Hanya saja di video ini kita skip gulanya Nah seperti ini kira-kira sekarang Kita balut pisangnya dengan adonan Kita tutup Pastikan semua pisangnya tertutupi ya Nah agak lebih mudah Aku balut dulu pisangnya seperti ini Kemudian aku kasih motif dengan gapuk Kayak gini Atau mau diserut juga bisa Silahkan terserah Kalian Kita panaskan minyak Lalu kita goreng Goreng hingga pisangnya matang ya Nah ini aku mau cairkan coklat bloknya Aku kasih Minyak goreng panas secukupnya Asal coklatnya cair aja Setelah pisangnya matang dan warnanya kekuningan Kita celupkan Kita angkat dan celupkan ke coklat ya Hingga separuhnya terlumuri coklat Nah seperti ini Nah ini dia hasilnya Bisa langsung kita santap ya Setelah Semoga sudah wampir Semoga sahabat gembul semua diberikan kesehatan Kelancaran usaha dan diberikan litgi yang melimpah juga barokah Sampai jumpa di video selanjutnya ya Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel aku makin lebih kembang Selamat mencoba, selamat makan, dan wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax